Sedulur di Witi Pemartos Limau Dino Iki, tim gabungan DIT Narkoba Pol Dajateng Lan Ugo Mabes Polri Iki ngelar penangkapan Loro, pelaku Senggawe Ekstasi, menggunakan Omah Kontrakan Panebon Limau, Petulungan Puto Semarang. Loro Pembuat Pil Ekstasi, MR Seng Umurewalu Likor Tahun Lan ARD Umurepat Likor Tahun, warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ditekani tim gabungan DIT Narkoba Pol Dajateng Barang Karum Mabes Polri, soko rilis pengungkapan Pabrik Pembuat Pil Ekstasi Jaringan Internasional. Soko pengungkapan Seng Dilaku No, tim gabungan Kasil Ngaman No Ewanan Pil Ekstasi Siap Edar Lan Mesin Pembuat Pil Ekstasi Neng Umah Kontraan dalam Panebon Limau Nomor 10, Petulungan Semarang. Pengungkapan Tim Gabungan Narkoba Awale Onone Informasi Ngenai Pengiriman Mesin Pembuat Pil Ekstasi, Bahan Kimia Jenis Petilon, Lan Bahan Prekursor Seng Digunak No Kanggonggawe Ekstasi. Informasi Seng Dientok No Karu Petugas, Sa Wiseiku Dilaku No Pengembangan Lan Kasil Nyetel Papat Pelaku Neng Umah Kontraan Tangerang Lan Kuto Semarang. Pekapul Tia Jatengaku Bakal Dalami Peran Loro Pelaku Neng Semarang Lan Kerja Samang Lakuna Penangkapan Karu Siji Pelaku Seng Saeki Iseh Buron Dadi Otak Pembuatan Pabrik Pil Ekstasi. Dari hasil informasi tadi, kemudian kita dalami, kemudian kita amati, kita cermati, begitu pun kita lakukan pembuntutan kepada beberapa orang yang memang menempati ruah ini, yang disinyalir adalah sebagai pelaku daripada kegiatan produksi ekstasi dimaksud. Dan alhasil, pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, tempat ini kemudian dilakukan tindakan kepolisian, pertama berupa penangkapan berhadap dua orang tersangka, dan kemudian dilakukan upaya penggeledahan di dalam rumah ini. Dan betul rekan-rekan, ketika dilakukan tindakan penggeledahan di rumah ini dapat dibuktikan, telah diketemukan beberapa bahan-bahan kimia, kemudian alat cetak termasuk dengan dua orang tersangka. Tersangka ini keduanya berasal atau sesuai dari kartu tanda penduduknya, berdomisili di wilayah Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian mereka datang ke Semarang, karena diundang oleh seseorang, kemudian menggunakan anggota umum, di Badi Semarang kurang lebih pada pukul 22.00, kemudian bertemu dengan seseorang di seputaran Taman Simpal 5, Kota Semarang. Menurut pengakuan keduanya tersangka, bahwa mereka bertemu dengan seseorang yang mengundangnya tadi baru kali itu. Di Simpal 5, kemudian seseorang di tadi menyerahkan sebuah kunci rumah, dua orang tadi kemudian bergegas menuju ke tempat ini, dan lainnya pada saat itu untuk membersihkan rumah ini. Setelah tiba di rumah ini, tiga hari berikutnya menerima sebuah kiriman paket, kemudian dibuka oleh dua orang ini tadi, setelah dibuka, berisi alat press, alat setak, kemudian menghubungi kepada seseorang yang pada saat itu bertemu di Simpal 5. Salah sisi pelaku ngaku, Sakwise ketemu Karowong Seng dulu dikenal di kawasan Simpang 5 Semarang, Sakwise iku nuju dan omak kontraan, Sengwes dipesen kanggu ngeteni mesin, Seng dikirim nausok ke Jakarta. Sakwise untuk kiriman mesin dan bahan-bahani, pelaku untuk perintah kanggu ngelakuna pencetakan pil ekstasi. Dijanjikan Dijanji itu cuma bawang makanan dan hanya 30 jahit. Puasan, makanan aja ya? Akhirnya tamu. Ini tamu siang atau malam? traditional siang garam malam. Di janjin ini apa itu? Dijanji itu. Kolam mas. awal saya juga memang disuruh di belakang di belakang 1 juta itu per hari berarti mas ya 1 juta per hari berarti mas 1 juta itu emang kamu sudah bisa berarti belum bisa jadi kadang gak dari mana mas yang saya ketemu di simpang lima bikin saya gak banyak gak jadi tau deh hancur soko hasil penangkapan omah kontraan tim gabungan kasil ngaman mesin pembuat ekstasi bahan-bahan kimia di teka soko luar negeri lan ewanan pil ekstasi di wajah di lan siap keedar lorok laku yang kasil di cek yang bakal dicerat pasal 114 undang-undang RI nomor telung puluh lima tahun rongyewusongo mengenai narkotika karo ancaman hukuman maksimal pidana mati heri riana simpang lima tv terima kasih Terima kasih.